Karena 22 tahun ini pendindakan orang di Borgo pakai rumpi, rupanya tidak selesai-selesai korupsi. Terima kasih peminan. Pak Setio Budianto, KPK sudah 22 tahun Pak. Awalnya dibentuk karena tidak optimalnya polisi dan jaksa. Dalam pemberantasan korupsi. Malah banyak ahli hukum ketika usia KPK 5 tahun, sebaiknya KPK cukup 10 tahun. Harusnya ada target sampai kapan Indonesia bebas korupsi. Ini yang jadi ekspektasi publik Pak. KPK hadir untuk memperantas korupsi, tapi sampai hari ini korupsi tidak selesai-selesai. Malah yang keluar dari suka miskin disambut bak pahlawan. Harusnya terpidana korupsi, dapat sanksi sosial, malah jadi pahlawan. Banyak yang pulang kampung, tiba-tiba disambut ribuan orang. Apakah ini proses penanganannya mungkin tendensius karena menarget, karena politis dan sebagainya? Walau alam. Tapi yang saya mau katakan Pak Setio, Tadi Pak Setio menggabarkan pencegahan dan pemberantasan. Pertanyaan saya, ketika Pak Setio menjadi pimpinan KPK, mana yang lebih utamakan pencegahan atau penindakan? Karena 22 tahun ini penindakan orang di Borgo pakai rumpi, rupanya tidak selesai-selesai korupsi. Masih pendekatan represif sensasional. Korupsinya diusut, tapi yang ditonjolkan cet-cet. Yang tidak ada hubungannya dengan korupsi misalkan. Supaya jadi bahan gosip saja misalkan. Ini yang saya maka tadi. Apakah Pak Setio bisa memurnikan atau meluruskan pemberantasan korupsi? Yang kadang-kadang misalkan saja oknum KPK, menjadikan KPK sebagai instrumen memukul orang. Kita tidak mau seperti itu Pak Setio ke depan KPK ini. Pertanyaan saya, Pak Setio, apa yang Pak Setio pilih pencegahan atau penindakan? Terima kasih pimpinan. Berikutnya, Partai Kebangkitan Bangsa.